Temuan sejumlah penderita kanker di Tabalong menjadi perhatian DPRD Tabalong. Pasalnya, dari dunia medis masih belum menemukan pengobatan yang benar-benar dapat menyembuhkan penyakit mematikan tersebut. Dalam sosialisasi bahaya kanker oleh Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia, dikerahasa kata kami selalu, Ketua DPRD Tabalong Darwin Awi mengharapkan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Tabalong dapat lebih menggiatkan identifikasi penderita kanker di Tabalong. Hal ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang tepat bagi penderita kanker agar mendapatkan penanganan yang sesuai. Selanjutnya nanti kita aplikasikan kepala dinas yang terkait untuk melakukan tindak lanjut. Kalau bicara nanti tidak ada pembiayaan, ya mungkin nanti akan kita pertimbangkan pada perubahan anggaran ini. Sehingga warga kita bisa terlayani. Minimal kita punya data dulu, berapa sih yang ada di Ketua DPRD Tabalong ini. Dan yang kedua, bagaimana caranya agar masyarakat tidak merasa malu dan segan untuk memerisahkan diri di SKSMAS. Ini yang perlu kita sosialisasi. Hal tersebut menyusul ditemukannya 6 orang penderita kanker di Tabalong. Selebihnya, Ketua DPRD Tabalong mengusulkan agar dinas terkait dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar sadar dan dapat memeriksakan diri secara dini ke fasilitas pelayanan kesehatan. Hendri Yanni, TV Tabalong, melaporkan.